Buki-buki dikantuk ridhan ibn Allah, amin Allahumma Bikantuk syafa'i ibn Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam, amin Allahumma Kita sedoyoh rawu kuwantun beriki Dalam rangka setunggal memperingati hal yang pertama Iqibuniko, guru kita Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid bin Muhammad bin Umar Al-Kaf Soho, Winyi, Winyi Dalu, Wonton Pondok Bedan Iqibun Kholi, Romo Gihaji, Raden Asnawi Iqibuniko, Al-Habib Ja'mal bin Toha, Ba'akil Samping Malam Sinten sing rawu ini, diwinyi Dalu Munggu kita sedoyoh Wonton Pajis puniko, nyadung batin ngerisan ibn Allah Nopo, sagut Neladani guru kita Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf Neladani pripun Neladani beliau Akhlakul karimai Tawadhu'i Waro'i Zuhuti Takwani Ibadai Nah, ini sengkak kita Nopo, niponiku teladani beliau Zuhuti rak seneng dunyong Nyangkik nikahe, buatan Merkura, kepencet Ya, naona cewek ayu rak ketuk Bitu, ini sengkengkini Cewek ayu, masih Lirak-lirak Gila, buatan Bener, jujur Beliau Habib Ja'far nate Dipunpari Kendaraan Ibu niku Mobil Al-Fat Dihadai SBY Buatan bingung Ditelai titik Masya Allah Nek, cara kita Dilus-lus ya Niku Subhanallah Nek, nyontoh Habib Ja'far niku Tentang Ubudiahnya Tentang Ibadahnya Tentang Zuhudnya Waroknya Jangan Syariahnya Habib Ja'far gak Salam Habib Ja'far gak Noponiku Rak bos Jangan Kelasnya beda Kita kelasnya Syariah Habib Ja'far Hakekon Ya Ma'ribat Nah Itu bedanya Wali Majeduk Orang Majeduk Tentang Tembok Betul ya Maka dari itu Monggo Ini adalah Majlis yang dimuliakan Oleh Rasulullah Salam Ini adalah Majlis Yang ditinggalkan oleh Baginda Nabi Besar Muhammad Salam Wali Wassalam Menghadiri Majlis Dikir Menghadiri Majlis Salawat Menghadiri Majlis Ikatan cinta Besok Kuala Rasulullah Sallallahu Wa'li Wassalam Man ahabbani Fakat Man ahabbabi sunnati Fakat ahabbani Waman ahabbani Kana ma'ifil jannah Sepani wong sing seneng Lakoni Kesunnatanku Berarti Orang itu Mencintai aku Dan Barang siapa Yang mencintai aku Besok Di surga Bersamaku Amin Allahumma Yang hadir disini Masuk surga Bersama Nabi Muhammad Amin Allahumma Khaldirin Rahimahkum Allahumma Kita Sedol Ayo Koduneladani Datuk Habib Abdullah Bin Al-Yahadad Pengarang Radikul Hadad Itu kita Teladani Beliau Al-Imam Al-Hadad Al-Habib Abdullah Bin Al-Yahadad Pada Waktu Masih Kecil Setiap Berjalan Bertemu Sholat Beliau Sholat Sunnah Sampai 200 Serekaat Dan Kembali Lagi Ketemu Masjid Sholat Sunnah Lagi Sampai 200 Serekaat Karena Apa Beliau Meneladani Datuknya Nabi Muhammad Salam Tidak Ada Niat Lain Kecuali Meneladani Rasulullah Salam Wali Salam Jadi Sepele Pengarang Radikul Luar Biasa Pada Waktu Beliau Umur 30 Tahun Zarah Kebusara Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Dan Disitu Beliau Diikuti Oleh Para Habaib Para Ulama Yang Hadir Yang Mengikuti Zarahnya Habib Abdullah Bin Ahad Pada Waktu Umur 30 Tahun Beliau Uluk Salam Kebusara Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Assalamu Langsung Dijawab Oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam Dan Disitu Suaranya Apa Jawabnya Rasulullah Suaranya Ada Dalam Pusara Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Itu Yang Menjawab Langsung Dari Datuknya Imam Al-Hadad Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Padahal Ulama-ulama Yang mengikuti Zarah itu Asalnya Itu Ragu Tentang Derajatnya Imam Al-Hadad Karena Apa Beliau Masih Muda Tapi Setelah Mengetahui Langsung Salamnya Yang Dijawab Oleh Nabi Muhammad Ulama-ulama Habib Itu Pada Ikut Pada Percaya Dengan Derajatnya Di sisi Allah Dan di Rasul Wasallallahu Wasallam Ini Kulut Ringkes Cerita Cerita Ini pun Sengking Wonton Kitab Al-Rawdil Fa'id Al-Habib Umar Bin Hafid Yaman Ulama' Yaman Paling Termashur Beliau Nyeritakan Tentang Sofyan As-Sawri Sofyan As-Sawri Pada Waktu Tawaf Wonton Majid Al-Hara Teng Mirku Kiambai Ngertos Seorang Lagi-lagi Yang Mana Lagi-lagi Ini Disibukkan Membaca Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Ada Bikir Yang Lain Yang Dibaca Oleh Pemuda Tadi Kecuali Memper Banyak Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sehingga Sofyan As-Sawri Itu Gumun Gumun Ayo Kek Mocok Salawat Dikir Orang Ngalai Ngalai Salawat 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 Terus Pada Waktu Tawaf Akhirnya Dalam hati Sofyan As-Sawri Penasaran Aku Penasaran Tak Tak Wahai Pemuda Jenengan Tak Perhatikan Mocok Salawat Terus Dikir Orang Ngalai Ngalai Cuma Salawat Terus Itu Ada Apa Kenapa Terus Pemuda Aku Sofyan As-Sawri Padahal Ini Saya Rahasiakan Bertahun Tahun Tidak Saya Ceritakan Sama Siapapun Nempi Kejadian Pada Waktu Aku Ibadah Haji Kali Bapakku Terus Tiba-tiba Bapakku Sakit Setelah Sakit Meninggal Dunia Disitu Yang Anehnya Bapakku Wajah Mala Iren Wira Bosa Terus Susah Ya Allah Bapakku Kedas Kedas Singkatan Niki Dek Ini Apa Nutupi Isi Neku Sopo Jaluk Tolong Karus Sopo Ngubang Ngubung Orang Nus Nulun Akhirnya Keselan Capek Terus Tidak Neku Bapaknya Tersebut Langsung Berubah Menjadi Putih Dan Bersinar Pemudan Iku Takoh Jenengan Sinten Dipun Jawab Akulah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Allah Masalli Alham Muhammad Bapakmu Niki Nindunya Nih Kekean Maksiat Ahli Maksiat Tapi Bapakmu Memperbanyak Salawat Kepadaku Lampada Waktu Bapakmu Zaka Rotul Maut Minta Tolong Kepadaku Subhanallah Weng Ahli Maksiatai Ditulung Kalihkan Si Nabi Karena Apa Memperbanyak Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Walaikum Wah Aku Tak Maksiatai Yang Kering Kain Salawat Ini Koceluk Dawa Rasulullah Anda Mandiasu Aksarat Salata Alaya Saya Itu Penolong Bagi Orang Orang Yang Memperbanyak Salawat Kepadaku Allah Mas Setiap Setiap Saat Setiap Waktu Membaca Salawat Lost Doll Lost Kali Doll 24 Jam Saya Lingyih Salawat Terus Salawat Muhammad Salawat Muhammad Salawat Sesungguhnya Amal Yang Dicintai Oleh Allah Yaitu Fidikri Kulli Hal Di dalam Dikir Sepanjang Waktu Setiap Saat Dikir Terus Itu adalah Amal Yang Dicintai Oleh Allah Mugi Mugi Wonton Berkah Rahman Pratipun Kita Tergolong Putus Setiap Ahli Zikir Ahli Salawat Ahli Ibadah Ahli Khair Ahli Jannah Amin Allahumma Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai